B.I.Y. di Maret tanggal 18 Maret diresmikan sama R.A.N.I.S maaf, run drinking ya eh gak tau R.A.N.I.S itu dapet bisik yang dari siapa dari dia jadi insya lah tapi saya tetep pengen nami pekot bahwa wangilanya R.A.N.I.S dan R.A.N.I.S itu lain cerita sama stadion di B.I.B gitu kenapa harus saya sampaikan ini karena Jakarta ini jadi barometer dunia barometer serta pemula secara nasional dan tersinja menjadi akhirnya menjadi pembicaraan di serta pemula Asia Terjara dan Asia harus memang punya stadion yang tarif secara nasional Akan tetapi saya ingin bahwa hilang yang penting dan berlangkus harus ada satu-satu lagi selain B.I.B.R tapi pertanyaan kemudian adalah pelakannya ada di mana karena di selain B.I.B.I.S whatnot apang-apang sepak bola B.I.B tapi juga kita akan menemukan nama otoris kandang di Napa dan untuk orang ini sangat dekat secara pemikiran dan bahkan disebut bahwa pesatuan sepak bola Badung itu sudah kembang dari pesatuan sepak bola di Jakarta, di Batavia jadi kalau hari ini misalnya Vicky sering berkelahi sampai bersinjak bahwa saya berkelahi, saya berkelahi, saya berkelahi pasca pembusaran penting tidak ada secara visual, secara literasi yang bisa kita cari tentang pesinjak terus waktu itu begini loh saya itu pernah main ke Surabaya ke Karabaya, itu Wisma Persebayang ketika saya datang ke sana di sejarah saya menemukan piala, jersi, terus literasi, buku itu masih ada, tersimpan di tempatnya Persebayang gitu saya main ke Sidolik begitu juga Sidolik di Badung, lapangannya bersih di sana masih tersimpan piala, jersi begitu saya berpikir, bersihnya itu mana gitu pasca menteng itu, mana gitu dulu waktu saya masih bocar ya waktu saya ke menteng mungkin saya melihat kiri kanan tempo masuk menteng itu kan piala ya kan saya masih bisa melihat, cuma dulu sudah berpikiran sampai ke situ tapi setelah kehilangan stadion menteng dengan segala isinya disitulah saya mulai mencari data mencari arsif gitu terus mencari buku-buku terus bagaimana contohnya buku yang saya punya seperti ini ya kalau janji tapi sebenernya kan harus dibuktikan kan ya tadi gue gue sampaikan di forum diskusi tadi adalah bedanya lah sebelumnya itu wacana waktu itu panjang karena itu wacana tapi dipublish, dipublish, dibikin seremonial yang akhirnya orang melihat bahwa ini ada sebuah janji yang bisa dilaksanakan padahal tidak, pertama gue datang itu hanya penyanangan lah kira-kira begitu pintu Gampura, yang kedua cuma penyanyakan piang gerai-gerai nah yang saat ini Gubernur sekarang memang menghasilkan janji politiknya untuk memang membangun stadion Utara Gila Nasional buat Pak Sijat walaupun secara tanda publik lain memang ada teman-teman kita yang agak ngiri terkait soal itu kan gitu makanya tadi gue ceritakan bahwa stadion yang kemarin dibangun tanah BNW itu bukan menjadi janji atau pengganti ya, pengganti stadion Menteng atau Gampulus menurut gue karena proses itu gue ngalamin semuanya bahwa stadion yang kemarin dibesimikan di run baking oleh Pak Anies adalah itu sejanji politiknya panis lahannya kebetulan BNW padahal lahan BNW sebelumnya itulah digunakan tidak boleh ke stadion dalam BNW nah makanya kenapa gue sampai harus tetap gue harus menuntut PEMPROP untuk menyiapkanlah stadion minimal pinjel karena kita tahu hilangnya BNW harus ada gantungnya hilangnya Menteng harus ada gantung paling tidak sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang sebelumnya nah kalau stadion yang Jakarta yang tersana stadion ini adalah sebuah janji politik sekarang tentukan lahannya aneh itu sebenarnya jadi sebelum gubernur sekarang semuanya kita menagih dari melalui proses audiensi ketemu langsung jadi dialogis lah dialog dialogis kita minta bahwa stadion itu penting buat sepak bola secara seluruh Jakarta kan jadi kalau ada stadion kita nggak bisa mainkan bola karena itu satu kedua juga kita menagih melalui kritik media melalui juga media segala macam itu juga penting karena mengukur bahwa kita serius nih mintanya tidak ada lepas ini juga kita menagih janyi ke pemerintah pusat melalui mentora melalui menteri kemarin hari ini misalnya gitu pas itu udah lewati semuanya tapi kan iya karena kan begini bahwa pembangunan stadion ini betul itulah ranahnya pentrol ranahnya rendang untuk menghasilkan itu tetapi kira-kira lesensinya itu tetap harus ada rekomnya dari pemerintah pusat nah makanya proses pengawalan-pengawalan ini tentunya tidak serta-merta cuma oh udah interesasinya tidak gitu jadi kayak pakai gulang kita harus kawal sampai selesai sampai memang betul-betul bahwa itu stadion untuk persidia dan memang untuk pengembangan persidia tidak sebatas pemain senior tapi usia tingginya sampai hari ini sebenarnya aku masih khawatir maka tadi gue agak ngeritik kenceng walaupun memang ada timnya Pak Gubernur itu gak apa-apa tapi paling tidak setelah gue ngeritik ini adalah ada sebuah dialog komunikasi ini apa sih sebenarnya yang mau ditemukan tentu bahwa stadion itu dibangun kita harus berharap memang persidia tetapi komunikasi seperti apa nanti peletakannya seperti apa terdapat persidia jangan sampai ini sudah dibangun tetapi secara administrasi ternyata persidia harus menyewa misalkan terus ternyata persidia waktu mau latihan atau ini ternyata harus tergeser sama apa penyewa misalkan gitu itu yang tadi juga pengawalan itu harus harus betul-betul memang kesan dari guru sampai tidir katakan juga sampai selesai dan itu yang harus kita bantu karena proses pemda ini sebenarnya melalui beda yang tadi kita bilang kalau penteng memang itu punyanya persidia tetapi serata administrasi persidia gak punya kan bedanya gitu tapi persidia memakai latihan itu bisa terus tim klub interna melatihan bisa memakai pertanyaan bisa kita memakai juga bisa itu artinya kan yang mengatur iramanya kita nah ini kan semuanya ada di pemda nanti komunikasi pemda terhadap terhadap kerja terhadap pengelola pasti pemda menurut gue nih analisa gue tidak akan melepas secara seluruhnya karena masih ada pengelola masih ada pengelola disini lo belum? menurut gue belum? sampai ya kamus di Jumat 1 hari lah ya sampai hari ini gue belum bisa menggaransi atau mengatakan bahwa persidia terjamin dengan memakai seluas-luasnya lahan atau stadion itu belum benar